Punya pisang di rumah yuk dibikin ini aja Cocok untuk ide cemilan bisa juga untuk ide jualan ya Langsung aja kita ke resepnya Disini aku sudah ada 5 buah pisang Teman-teman bisa pakai pisang apa saja Yang penting pisangnya sudah matang Nah ini aku mau haluskan pakai garpu Kalau mau pakai chopper juga boleh silahkan Nah ini dihaluskan sampai seperti ini ya teksturnya Lanjut panaskan 2 sendok makan margarin Kemudian kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Aduk sampai tercampur rata Dan ini dimasak pakai api sedang cenderung kecil Dimasak sampai pisangnya menjadi kesat atau kadar airnya berkurang ya Nah teman-teman juga bisa tambahkan meses Ini aku tambahkan secukupnya Kalau teman-teman nggak mau pakai meses juga nggak apa-apa Jadi sesuai selera saja Kemudian ini diaduk kembali sampai tercampur rata Nah kalau teksturnya sudah seperti ini Ini sudah cukup bisa kita angkat dan dinginkan Lanjut kita siapkan roti tawar Ini aku beli 1 bungkus harganya 10 ribu Kemudian untuk pinggiran rotinya ini akan aku potong pakai pisau Nah seperti ini Kemudian ini akan aku pipihkan pakai rolling pin Ini biar lebih lentur ya Dan ini dia hasilnya Kemudian kita beri isian Nah untuk isiannya secukupnya saja Kemudian kita gulung Kalau teman-teman mau pakai pinggiran rotinya sekalian juga nggak apa-apa Nah ini sama Kita pipihkan menggunakan rolling pin Kemudian kita beri isian Nah kalau pinggiran rotinya nggak dibuang ini jadinya lebih besar ya Kemudian kita celupkan ke adonan pencelup Ini pakai tepung terigu Saya tambahkan air Kemudian kita gulingkan di atas tepung panir Dan ini dia hasilnya Ini bisa di frozen food bisa juga langsung digoreng Ini aku goreng sebagian Aku goreng pakai api sedang cenderung kecil Nah ini digoreng sampai matang Kalau sudah matang seperti ini bisa kita angkat Dan kita dinginkan terlebih dahulu ya Agar lebih cantik ini mau aku beri topping Untuk toppingnya aku pakai coklat batang yang dilelehkan Nah seperti ini aja toppingnya Dan ini juga sama Ini coklat batang yang berwarna putih Aku lelehkan juga Begitu juga dengan yang coklat batang strawberry Nah ini cocok banget untuk cemilan Bisa juga untuk ide jualan ya Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat